selanjutnya yang pedas-pedas ini datang dari berita tentang Nisa Sabian diterbak isu perselingkuhan oh apa yang nanti-nanti jadi Nisa Sabian ini kan yang kenyanyi tau itulah pengayanti kok kenyanyi copyright pula jadi untuk Nisa Sabian dia lagi diterbak isu gosif-gosif perselingkuhan dengan pemain apa pemain apa itu nama keyboard-keyboard langsung aja kita baca komentarnya ini adet dari bang pantes lagu nya lama rupanya lagi mantap hubungan rumah tangga orang oh ada rumah tangga orang dia salah oke komentar selanjutnya dari bang Ngari ngeri banget kayak lagunya yang yang gak malu yang gak malu yang gak malu maksudnya yang malu oh iya yang malu ada hutan ada hutan cemeli mulut gue kecemele ya kan lanjut ya namanya Nisa jangan diketemenin ya aku ada plan ku Nisa baik plan ku Nisa jangan kayak gitu ini kali ini kan agak namanya juga cinta ya kan bebas dari bang Ngari bilangnya ibar pepatah anak lajang di depan mata tak nampak laki orang di depan apa kita ulang bisa lemah kita ulang ibar pepatah anak lajang di depan mata tak nampak laki orang di seberang lautan lebih menggoda gak ada pepatah kayak gitu aku selama sekolah 6 tahun gak ada lah itu yang ada semut di ujung 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 pulau tak nampak mati lah si itu langsung lanjut dari bang Ngan dia yang selingkuh dia yang sibuk heran lah dia yang selingkuh dia yang selingkuh dia yang selingkuh oh sorry saya kepencet yang lain hahaha biasa bang iya hahaha abang gak ngerti bang biasa itu bang biasa itu bang karena kalau kasus orang kan memang mulut kita memang agak lantam abang karena belum pernah bekasus itu aja coba abang bekasus mulut tetangga lantem-lantem semuanya ya abang dia selamanya diam-diam sering ntar kola ihhh ceritanya abang hahaha biasa lah nah sekali lagi biasa lah hahaha hahaha ada balian dong ini lucu hahaha ada kimak-kimaknya juga Nisa Sabian nih hahaha 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 ini udah GR buti ya apa namanya minuman itu ada manis-manis yang ada kimak-kimaknya aduh aduh cuma ada kimak-kimaknya ini kalau kalau Nisa Sabian mengemeternya kan Nisa ada kimak-kimaknya hahaha hahaha lanjut ada mah kalau nama abang indonesi bengak-bengak namanya ini dikasih daunya penjelasannya gini-gini gini apa Nisa Sabian pernah mursi hidup klan baru jadi pelakor dia udah head boss atau planet nih oh ya nama Bansos 17M yang katanya dukung mati masih bernapas dia kenapa bukan itu aja yang diributin biar cepat mati dia Bansos 17M merugikan negara karena di Indonesia itu bang biasa wang jadi memang betul bang ya memang di Indonesia itu biasa wang ya kalau urusan yang namanya soalnya gosip-gosip itu memang orang lebih tertarik ya musibah orang diurusin musibah diri sendiri gak diurusin biasa itu biasa jadi ya yang kayak-kayak yang 17M itu ya kadang-kadang rakyat kita ini kadang-kadang lebih suka memang yang nampak langsung contoh kasus nih contoh kasus ya maling kalau bertangkap ditangkap langsung ditangkap kita gimbal balik ya digimbal kesiksaan sampai capek tapi semua yang korupsi-korupsi itu bercakap pun bener ya dikasih kalian duit pun masih ngasih bilang wah makasih hewat hehehe banyak juga cerita ya kan lanjut bang ini nih ya si sama kangkyboard jatian dah ya tidak semua tukang keyboard itu kayak gitu tidak semua tukang keyboard jatian sama biduan hehehe tidak semua dong tapi ada juga sih memang jatian ya pacaran tidak pelakor gitu ya kan pelakor perebut laki orang pebinor perebut bini orang peristror gak tau aku hehehe ade kenama rai admin medantok bilang lagi gini gak usah kau ini min hehehe harusnya di medantokmu ngomong gini hehehe 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 ini adalah komentar ini yang dikagum-kagumi ini yang dikagum-kagumi mantan aku dulu ternyata tak sebaik aku ya ya nek dia kan kagum ala dudah kumter kan dia cuma kagum gak 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 ini sih kok cemburu kok laki-laki wajar kagum mungu cuma sebatas kagum ya paling nanti jadian hehehe pantes reduk bandnya ternyata dosa di dalamnya pantes reduk bandnya pantes reduk bandnya p Odyssey pkg pkg ngesel dengerin lagu yang satu jam di youtube lagu Nisa Sabian itu ada yang 5 menit coba aku cari lagunya judulnya Nisa Sabian ada nggak ya keluar-keluar sumpah aku keluar-keluar iklan nggak jadi kopiran nanti lu rasilah waktunya itu cuma 4 menit bang ini ngapain gue tontonin 7 jam bang asidogrun bilangnya doyan juga si kongnya si doyan juga kongnya si kawan ini kongnya apa? apa sobrit kongnya? kongnya apa? bang bahasa-bahasa lokal yang ini lah bang agak diterjemahan karena-kongnya jujurin ini bahasa Medan baru pertama kongnya apa ini? coba buat kalian yang tau kongnya itu apa? kongnya itu apa? segera juga kongnya sama bang ini akhir rupa nanti panjang ya kan haris cc cc tengok lah kan kata cc cuma gitu komentarnya kayak mau mau marah ya kan kayak mau mau marah gitu kan kayak yang mamah baru keluar naik kereta kita terus taberan depan nah tengok lah kan tengok tengok lah baru kubilang tuh baru kubilang tuh baru kubilang udah lantem kali menurut gue eh tuh aduh 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 kak hdwitama ngeopen kok sah sapa yang udah ngeopen mister mister maghrib tiang tiang maghrib tiang maghrib namanya mister maghrib sepertinya sepertinya ramadhan tahun ini kita tanpa nyesi sapien ya begitulah dia sara aduh aduh lagi marah usan selingkuh pun ikut ikutan orang urus si masalah sendiri dulu lah orang yang selingkuh kok pengen sibuk aku gak sibuk ya sumpah aku kalau dia mau selingkuh mau apa terbalik sih itu gak selingkuh yang penting jangan usan dapur pula diganggut aja sih yang namanya juga banget yang bilang itu orang lebih suka drama kenapa gossip itu lebih menarik karena orang paling suka mengurusin rumah tangga orang mengurusin masalah orang ini ada yang punya video syurnya kalau ada bagi gue berapa deti aja gak apa-apa gue tampung begini bang bang sarden namapun sarden ikan goya ini kan gak ada kaitannya dengan video anda ini kebanyakan nonton yang yang asiens itu kan yang sama yang nah gak ada ini videonya gaupun kalau udah ada videonya aku harusnya dapat barang bagus lah oh ini bandrek nisa terkenal ini mohon maaf bos ada bandrek nisa bandrek nisa oh ini bandrek nisa apa bandrek nisa apa bandrek nisa apa bandrek nisa apa bandrek nisa gue ada ada gue bandrek pula gue bilang siapa ada bandrek penyanyi rohani tapi kelakuan roh halus kalo emang bener sih penyanyi rohani kelakuan roh halus roh halus emang ada kelakor roh halus cuma nanggutin bos nah jadi kalo untuk kasus kasus ini ya kan ini perlu lah bilang ya kan sebenernya terjadinya perselingkuhan itu karena ya sama sama mau aja tapi kalo udah selingkuh yang namanya selingkuh 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 tubuh itu ya kan misalnya sampai gak usah kita maafkan lah ya kan tuh udah gawat kali itu tapi buat bentuk yang sabian sabian ini kanisa sabian mudah-mudahan masalah cepat selesai karena sampai sekarang belum ada klarifikasinya ya kan jadi pun kalian jangan duduk-duduk pelakor belum tentu pelakor ya kan kita harus betul-betul menunggu kasus ini dengan benar gitu ya betul-betul ini faktanya dapat gitu ya kita jangan berkomentar enggak enggak lah dulu ya kan jangan bilang pelakor lah gitu bisa jadi apa memang mau si laki-lakinya yang maksa juga tapi entahlah dunia itu ya kan tidak salah ya sudah terimakasih buat kalian yang sudah nonton jangan lupa di share kegawannya di subscribe boleh gak di subscribe juga enggak tapi tolong subscribe yang paling penting tuh jangan di skip iklannya terimakasih banyak bantuan gue semua I love you